Terima kasih telah menonton! Mungkin betul proses yang cukup lama ya, soalnya dari mulai sekil, obstacle, kita harus fokus dan sering berlatih di track damage. Soalnya track damage ini cukup buruk juga, soalnya dari mulai sepeda kita beda sama dunia, soalnya beda ini lebih kecil dan kita tidak ada suspensi. Jadi untuk memaksimalkan speed damage, kita harus berdua-dua latihan. Betul, dengan menggunakan sepeda yang tanpa suspensi itu tadi ya. Kalau kamu sendiri, kira-kira kalau suruh balik lagi ke BMX? Kalau suruh balik ke BMX mungkin butuh waktu cukup lama, beberapa bulan mungkin. Kalau sekil kan nggak mungkin hilang, karena kita sudah pernah menguasai beberapa teknik kayak jumping, terus manual, gimana caranya manual cepat sama jumping cepat. Mungkin kita masih ingat caranya dan itu sudah tertanam di kita, jadi yang dibutuhkan itu cuma mengasah. Jadi skill itu harus benar-benar diasah terus untuk bisa lebih meningkatkan skill. Yang terpenting adalah konsisten, konsisten untuk berlatih ya. Melatih skill, melatih stamina, dan yang terpenting 76 Rider. Nyali aja, nggak cukup. Oke, sekarang ini kami bersama dengan salah satu Australian National Team. Nah, kita udah bersama dengan Caroline Bukanan. Hai Caroline, hai Caroline. Halo. Kamu sekarang kembali di BMX, ya? 2 tahun lalu, kamu berlatih. Ya. Right? Dan sekarang kamu datang ke Indonesia untuk berlatih BMX. Kamu berlatih untuk banyak poin untuk Tokyo 2020? Ya, saya seorang dari Australian National Team. Saya berlatih selama 2 tahun lalu, dan saya kembali ke kembali BMX yang terakhir di Bangwangi. Saya memulai keuntungan di HCI UTI Rounds. Dan sekarang saya berlatih di Yogyakarta. Saya berlatih lagi di Eda. Oke, kali pertama kamu berlatih Indonesia, ya? Ya, kali pertama. Saya belum pernah berlatih ke negara sebelumnya. Jadi, saya berlatih turis sama sekali, melawat tempat, mencari, 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 mencari. Ini sangat bagus, ya? Ya, ini negara yang indonesia. Terima kasih. Dan juga kamu bisa beritahu kami tentang bagaimana perangannya ini? Ya, ini sangat berbeda. Dan, um, the normal tracks that we race for Olympic qualifying have a larger start hill. Ya. But this one's quite technical. For a small community, it's really, like, amazing track. And it's really good to see the future of BMX, a lot of young little girls up and coming. So, yeah, it's a really good environment and a positive future for the sport of Indonesia. And how about the night race? It's different, right? I like it. It's a bit more of an atmosphere, a bit more potty. I like it. Okay, thank you. Good luck for you. Good luck for Tokyo 2020. Thank you. 76 rider. 76 rider. Nyali aja. Gak cukup.